Intro Oke so guys balik lagi bareng gue Dandrimulana Di video kali ini kita akan menjawab QnA dari kalian Dalam rangka gue wisuda kemarin Dan ya rencananya gue itu mau bikin QnA ini Pada saat 1k subscriber cuma Kagak sempet yaudah langsung sekalian aja Dan disini sekitar 14 komentar di postingan gue kemarin Itu selama 1 minggu gue beri waktu Dan disini gue akan menjawab semampunya gue Oke yang pertama dari Jan Janan Selamat bang perjalanan baru dimulai Oke siap terima kasih bang atas ucapan ya Baru dimulai perjalanan gue Oke yang kedua dari saudara Masai CH Ini pake ini pake marga CH deh Mana video Neko parahnya bang Ditanya dong video Nanti Nanti mas Yang kedua dari QH ku strip strip 102 Yang mana dia bertanya kapan nikah Gue gak tau cok Ini aja baru selesai kuliah Ditanya langsung nikah Ya palingan nunggu pada saat udah kelar Anu Itu sebenernya 24 Lewat berapa bulan Lewat 10 bulan Nanti bulan Agustus baru Jadi 25 tahun Pas Oke pertanyaan kelima Dari Ridomania 8524 E8254 Yang pertama Yang pertama selamat bang Dawi sudah Oke thank you atas ucapannya Yang pertanyaannya info spek PC mu bang Siapa tau buat nambah-nambah referensi saya Oke info spek PC Ini di belakang ini laptop dari bekas abang gue Itu Intel iCore generasi kedua Itu udah 12 tahun yang lalu mungkin 12 atau 14 Itu udah lama Untuk PC ini Untuk PC ini kalian bisa lihatnya di about Di channel gue Ini bagian tentang Nah itu tuh ada tuh deskripsi tuh Nah disini ada spek PC Yang pertama itu CPU gue itu Ryzen 5 3400G Dengan RAM 16GB Motherboard A320M Pro Max Ya dari MSI Gue gak Ya harusnya gue gak sebut itu ya Tapi kalau MSI pengen Email silahkan email ya SSD 256GB Hard D1TB Power supply 550W Dan untuk casing itu gue pakai casing ini Casing apa namanya Yang biasa ada di warnet-warnet itu loh Alcatrus Futura Black N200 Oke pertanyaan selanjutnya yang ke-6 Dari Bang Rusmana Channel Eh Bang Rusmana Gaming Selamat Bang Atas wisudanya Oke siap Terima kasih Bang Atas ucapan ya Pilih Chain Alter Atau Swire Nah ini pilihan Dan pertanyaan yang sangat sulit Dari bagi gue ya Harus memilih Kedua operator tersebut Nah itu Kalau bisa milih dua Gue milih dua Palingan Swire Tapi Pilih dua ya Dengan Chain Biar lebih puas Di sana Oke yang ke-7 Ya mungkin ke-7 Kalau game biasanya Lebih suka main genre apa Bang Misal Game RPG FPS Turnbase Dan lain-lain Gue paling seneng itu Game FPS Game FPS itu Gue paling seneng Yang kedua Game balapan Yang ketiga Game RPG Yaitu game gacha-gacha Kita ini Ya turnbase itu Agak kurang gue Walaupun Ya mau gimana lagi guys Gue orangnya itu Gak sabaran gitu ya Udah Gak pandai Ini lagi Pandai strategi gitu ya Langsung Ya susah Oke yang selanjutnya Dari Bangsamara 4717 Kongrets atas Kelulursan Kongrets atas Kelulursannya Bro Terima kasih bro Pertanyaannya Game gacha Yang masih dimainin Sekarang apa aja Game gacha yang masih dimainin Itu adalah Ark Knight Itu dua server ya CN dan IN Yang kedua itu Blue Archive Itu dua server juga JP dengan IN Yang ketiga itu Azure Land Yang keempat itu Princess Connect Redive Yang kelima itu Counter Side Yang keenam HSR Yang ketujuh Ini sih masih jarang sih Agi Artery Artery Aidergazir Itu jarang sih Udah mulai jarang Palingan untuk game gachanya Oh iya Nike Nike itu gue masih mainin Nike Kimochi Wah Yang keberapa nih Yang keelapan mungkin ya Dari It's me game Anjay Bang It's me game Welcome bang Kongrets bang Sukses selalu Terima kasih bang Siesta ya Untuk pertanyaannya Resolusi buat channel ini Kedepannya apa bang Resolusinya itu Insya Allah Kalau bisa 4K ya Resolusinya itu adalah Kedepan Mungkin gue bisa Lebih baik Dibandingkan sekarang ya Dimulai dari Tata cara berbicara Cara penyampaian juga Itu termasuk Terus Apa Bisa main game-game Triple A Yang lain Ya Rencana gue itu Bukan game gacha doang Triple A Yang lain juga Itu termasuk Dan Kedepannya itu Kalau ada rejeki Mungkin gue Bikin Apa Gambar Gambar Dan bermusik juga Seperti piano Atau drum Mungkin itu channel Bikin channel Beda channel ya Yang ke 9 Dari novel Fahra nih Anjay temen gue Bedanya waktu kuliah Sama SMA Apa ya Ba Tendak kuliah Disana Jadi penasaran Beda kuliah Amang gak Maksudnya ini Di kampus gue Gitu ya Di kampus ya Anda kan di Untan Saya di IAIN Jadi Agak sedikit beda Gitu ya Palingan Bedanya itu Ya jam masuknya Aja Terus Di kuliah itu Mungkin lebih Santai Mungkin ya Ya bisa dibilang Ini kampus gue Tergolong Santai Sangat santai Gue gak tau ya Di kampus lain Karena gue gak pernah Masuk disana Jadi gak tau Yang ke 10 Dari Rama Philipp Temen gue Temen Yang dateng Dari Niven Dari Niven Gue nanya Nanya Pada saat Apa namanya Gue sedang Lombak Gambar Disana Tanya Dengan Abang Abang Ini Eh Tahunya Dia Youtuber Juga Dan Sampai Sekarang Berteman Oke Kongret Atas Kelulusan Berbelit Belit Kelulusan Kongret Atas Kelulusan Atau Wisudanya Oke Pertanyaannya Setelah Wisuda Apa Selanjutnya Yang bakal Dilakuin Apakah Mau Fokus Ke Youtube Atau Cari Kerja Sambil Youtube Ya Untuk Rencananya Kerja Sambil Youtube Dulu Lah Ya Biar Nambah Nambah Upgrade Upgrade Ini Biar Bisa Overpower Eh Gak Usah Overpower Juga Middle Pertengahan Ini Kalau Overpower Kejeglek Lampu Tidak Tahan Lampunya Tiba Tiba Mati Nanti Kalau Overpower Ditambah Biaya Bulanan Gue Naik Oke Selanjutnya Dari Bang Lerzik Kongret Atas Kelulusannya Mang Dan Ini Pengen Nanya Beberapa Hal KNT Andai Ini Pertanyaannya Banyak Banget Cuy Beranak Ranak Biasanya Gue Paling Benci Kalau Soal Soal Beranak Pada Saat Ujian Apalagi Punya Cicit Cicit Cucuk Cucuk Waduh Waduh Ini Udah Poin A Ada Lagi 1 2 3 Poin Pertama Orang Mana Bang Saya Orang Pontianak Bang Udah Punya Ayang Belum Alhamdulillah Untuk Sekarang Masih Belum Punya Tapi Untuk Waifu Udah Punya Yaitu Suguh Suair Chen Dan Yuka Yang ketiga Motivasi Hidup Apa Wah Ini Susah Gue Nggak Punya Motivasi Cucuk Ya intinya Lakukanlah Hal yang Terbaik Yang bisa Kalian Lakukannya Kalau Bisa Kalau Bisa Lakukan Sekarang Sekarang Kalau Bisa Jangan Ditunda Tunda Kayak Gue Selalu Ditunda Tunda Nah Itu Hal Yang Minus Alasan Youtube Itu Apa Bang Alasan Youtube Itu Gue Awal Sebenarnya Itu Ya Sebenarnya Memang Cari Ini Juga Cuan Dan Alasan Yang Lain Itu Adalah Kan Gue Kan Apa Namanya Orang Susah Apalagi Depan Kamera Susah Mau Ngomong Gue Orangnya Itu Introvert Jujur Introvert Sukanya Diam Di rumah Bukan Orang Yang Suka Main Di Luar Seperti Anak Bocah Yang Di Luar Main Bola Main Klereng Main Ini Main Itu Main Kelayang Gue Itu Mainnya Di Rumah Anak Rumahan Jadi Alasan Youtube Itu Supaya Gue Memperlatih Cara Berbicara Gue Kebetulan Gue Masuk Kampus Itu Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Jadi Sesuai Sebagai Latihan Ajang Latihan Gue Untuk Berbicara Untuk Berkomunikasi Oke Pernah Pernah Naksir Atau Ditaksir Cewek Selama Sekolah Enggak Bang Selama Sekolah Pernah Malah Itu Dari Kelas Berat Dari Kelas Dua Sampai Kuliah Itu Ada Semak Dari Kelas Dua Ada Semak Yang Dari Kelas Dua Ada Dari Kelas Dua Tiga Itu Sama Kelas Empat Itu Ada Kelas Lima Ada Kelas Enam Ada Kelas Tujuh Ada Itu Sepuluh Itu Ada Dan Itu Ada Juga Dari Kakak Kelas Yang Kesebelas Ada Yang Kedua Belas Juga Ada Kuliah Ada Walaupun Satu Atau Dua Orang Gitu Lah Gak Banyak Kalau Kuliah Oke Yang Keberapa Dari Maimun Oke Teman Gue Dari Haikal Selamat Bang Atas Wisudahnya Menurut Abang Hal Tersulit Pada Kuliah Itu Apa Selain Skripsi Hal Yang Paling Tersulit Itu Adalah Mental Kita Mental Ketemu Dosen Itu Paling Tersulit Misalkan Nunggu Dosen Yang Rencananya Itu Jam Masuk Jam Segini Tapi Tau Taunya Malah Kagak Jadi Nah Itu Yang Paling Males Ya Begitulah Kalian Pasti Mungkin Menyadarinya Atau Merasakannya Itu Itulah Yang Paling Males Apalagi Kalau Udah Namanya Bimbingan Oke Lanjut Pertanyaan Terakhir Dari Ahmad 04 Selamat Telah Bisudanya Bang Semoga Setelah Lulusnya Dari Kuliah Ini Bang Andri Bisa Bisa Lebih Membanggakan Orang Tua Dan Juga Memberikan Manfaat Di Sekelilingnya Khususnya Masyarakat Amin Ya Rabbal Alamin Tanyaannya Tolong Dibuatkan Saran Dan Motivasi Untuk Para Konten Kreator Khususnya Saya Sendiri Supaya Kami Bisa Terus Bertumbuh Menyajikan Konten Bukan Hanya Sekedar Sharing Dan Lain Lain Tapi Memuaskan Para Penonton Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Ini Pertanyaan Sulit Juga Karena Gue Masih Belum Mencapai Di Titik Tersebut Karena Gue Masih Ini Masih Permulaan Ini Baru Baru Mulai Yang Harus Anda Pertanyakan Itu Kepada Youtuber Senior Tapi Gak Bapalah Kalau Dari Gue Dari Pengalaman Gue Jangan Pantang Menyerah Jangan Pantang Menyerah Dalam Berkarya Misalkan Anda Bikin Video Penonton Itu Satu Dua Orang Atau Tiga Orang Ya Lumayan Masih Bisa Ditonton Orang Dibandingkan Gak Ada Yang Nonton Gitu Kan Atau Kita Sendiri Yang Nonton Itu Tiga Orang Tadi Tiga Yang Selanjutnya Kalian Harus Bersoli Membawur Membawur Atau Akrab Dengan Sesama Konten Kreator Yang Lain Kalau Bisa Ajak Ngobrol Ajak Akrabkan Diri Dan Sekali Sekali Itu Kalian Tau Dari Osinoko Salah Satunya Jadi Konten Kreator Harus kolaborasi Dari opinion Dari kolaborasi Salah satu tamai Ya mungkin hanya itu saja Dari gue Maaf kalau ada kekurangan Atau kalian tidak puas dengan jawaban gue Dan gue ucapin terima kasih juga Buat kalian yang sudah mendukung gue Dari 0 sampai sekarang Dan teman-teman gue juga Mendukung Buat support selalu Untuk selesaikan skripsinya ini Teman-teman gue di sekolah Dan di kampus juga Thank you juga Dan mungkin hanya itu saja Dari gue Oke gue ada Andri Molana Undur diri Thank you very much for watching this video And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.